Inspirasi Selawat bersama Guruda Haji Deni Yasin Afrianto Founder Game Selawat Internasional Setia Radio Kem Selawat Juga para pemirsa Selawat TV Dalam sebuah setausia Kita sering dengar Dan ini menjadi materi di Kem Selawat Habib Nopel menyatakan bahwa Sangat bencinya Iblis Tidak ridoknya Iblis kepada ahli-ahli Selawat Ternyata memang Iblis tahu bahwa orang yang bersolawat Orang yang sedang terbang ke tempat yang tertinggi Sebelah Rasulullah Dan Iblis sangat tahu bahwa Amalia Selawatnya amalia hebat Hingga Allah pun melakukannya Dalam Quran Nasulat Al-Azhab Dimana menyatakan bahwa Allah bersolawat Malikat bersolawat Dan ini dampaknya kepada Kita ini manusia nih sahabat Makanya kita pribadi akan merasakan Begitu sulitnya kita kadang-kadang menjaga motivasi Begitu sulitnya kita menjaga Juga motivasi dari keluarga kita Karena upaya setan dan Iblisnya itu Yang luar biasa 24 jam Ya makanya sahabat Kami terus mengajak Hayuk jaga lingkungan kita Untuk terus termotivasi untuk sulawat sahabat Ya kami Dirusnya di rumah Kami terus Nyalakan sahabat Motivasi-motivasi sulawat Jadi lingkungannya itu menjadi lingkungan Yang terus banuh dengan motivasi-motivasi sulawat Ya tau sih ya Motivasi kah Atau nasib sulawat Apa yang mengingatkan kita terus sulawat Ya karena Iblisnya itu luar biasa sahabat 24 jam dia Tidak tidur Istiqomah Agar kita lalai Tidak ingat sulawat Ya juga keluarga kita Akan ikut termotivasi Pada saat disitu Ada audio-audio yang mengingatkan kita Untuk terus sulawat Ya makanya Ini menjadi materi Penting di camp sulawat Bagaimana kita menciptakan lingkungan Ahli sulawat Lingkungan yang terus termotivasi sulawat Ya sahabat tinggal cari Motivasi-motivasi sulawat Di youtube-nya camp sulawat Atau sahabat juga bisa Akses audio.camsulawat.com Atau yang mudah Sampai tinggal nyalakan radio.camsulawat.com Ya disana ada radionya Tinggal putar 24 jam nyala Dan ini akan terus memberikan kita Inspirasi-inspirasi sulawat Motivasi-motivasi sulawat Yang bukan hanya menjaga sulawat kita Tapi akan terus memotivasi juga Perjuangan-perjuangan sulawat kita Ya hati-hati sahabat Upaya Iblis ini luar biasa Begitu banyak teman-teman kita Yang sudah dulunya 10.000 sulawat Ya tiba-tiba Tidak beritu lama Waktunya mungkin hanya hitungan Minggu hingga bulan Tiba-tiba menurun menjadi 4.000-3.000 dan akhirnya menghilang Ya kenapa ya? Karena memang luar biasa lah Upaya untuk menjaga istiqomah ini Luar biasa Karena setan dan iblisnya Betul-betul Menggodanya luar biasa Target agar semua orang Tidak sulawat itu luar biasa Ya makanya ini Akan kita jaga sama-sama Sebab bagaimana kita akan Terus mengingatkan mereka Dengan tasbih digitalnya Mengingatkan mereka Dengan komunitas-komunitas setorannya Agar saling emotivasi di dalamnya Saling doa di dalamnya Dan kita juga bentuk Ringkungan sulawat di rumah kita Di telinga kita Di mobil kita Agar aura salawat Terus menyelimuti kita Aura salawat Motivasi-motivasi salawat Selalu bersama kita Hingga kita Bisa menikmati amal yang hebat ini Hingga akhir hayat kita Ya Ajarkan ini juga kepada yang lainnya Sahabat Agar kita menikmati amal jariah Yang luar biasa Dari istiqomah salawat-salawat mereka Semoga Allah mudahkan semuanya Wabila hitobit wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati amal jariah